Kisah sedi top skor Piala Dunia 1994 yang terpaksa jual sepatu emas membuat bayar utang Trophy sepatu emas Piala Dunia sangatlah berharga untuk seorang sepak bola Namun kesulitan hidup sudah membuat ia harus merelakan harta yang sangat berharga itu Kemampuan unik pemain sepak bola tentu akan mendapat apresiasi Salah satunya kemampuan menakjubkan dari Oleksa Lankov Ia yang tampil moncar dalam urusan mencetak gol pun mendapat trofi sepatu emas di Piala Dunia 1994 Dalam ajang Piala Dunia 1994, Oleksa Lankov yang menggelah timnas Rusia berhasil tampil menggila Dia tercatat berhasil membukukan 5 gol sepanjang gelaran Piala Dunia 1994 hingga keluar sebagai top skor Meski Rusia terhenti di babak penyisian grup Oleg Salenkov tetap kukuh di daftar teratas top skor Piala Dunia 1994 Pria kelahiran 25 Oktober 1969 itu pun dianugerahi trofi sepatu emas Namun sayang oleh Salenkov harus menjuang sepatu emasnya Piala Dunia 1994 berlangsung sangat panas Masing-masing negara berusaha memperebutkan kursi teratas Kedatangan 4 tahun sekali itu mempertemukan timnas Kamerun dan Rusia di babak penyisian grup C Salah satu pemain Rusia oleh Salenkov menjadi pemain yang dikenang sepanjang masa Ia berhasil mencetak 5 gol dalam satu pertandingan Akhirnya timnas Rusia memenangkan pertandingan atas Kamerun dengan skor 6 hingga 1 Dari aksinya itu Salenkov mendapat gelar sebagai top skor Piala Dunia 1994 Pria kelahiran Uni Soviet itu juga mendapat penghargaan berupa sepatu emas Penghargaan itu sebagai bukti Salenkov menjadi pencetak gol terbanyak Sayangnya 6 tahun kemudian, tepatnya 2010, Salenkov menjual sepatu emasnya Ia menjual sepatu yang sangat berharga itu untuk melunasi hutang-hutangnya Salenkov menjual sepatu emas Piala Dunia 1994 dengan harga US dollar 500 ribu atau 7 miliar rupiah Ia menjual sepatu kepada seorang syaik di Uni Emirat Arab Sebenarnya Salenkov tidak ingin menjual sepatu itu Usahanya yang bangkrut dan hutang-hutang yang menghantuinya lah yang memaksa ia untuk menjual sepatunya Salenkov mengatakan bahwa syaik yang membeli sepatu emas miliknya akan membuat museum untuk sepatu itu Ia percaya sepatu emas miliknya akan dirawat dengan baik Setelah berpikir panjang, Salenkov akhirnya menerima tawaran itu Tak hanya sepatu emas yang Salenkov jual, beberapa aset lainnya juga pilih juga untuk menyambung kehidupan Demikian kisah sedih top skor Piala Dunia 1994 yang terpaksa jual sepatu emasnya buat bayar hutang Sayangnya 6 tahun kemudian, sepatnya 2010, Salenkov menjual sepatu emasnya Ia menjual sepatu yang sangat berharga itu untuk melunasi hutang-hutangnya Salenkov menjual sepatu emas Piala Dunia 1994 dengan harga 500 dolar Amerika, 7 bilion rupiah Ia menjual sepatu kepada seorang syaik di Uni Emirat Arab Sebenarnya Salenkov tidak ingin menjual sepatu itu Usahanya yang bangkrut dan hutang-hutang dia menghantuinya lah dan memaksa dia untuk membuat sepatunya Salenkov mengatakan bahwa syaik yang membeli sepatu emas miliknya membuat muserum untuk sepatu itu Ia percaya sepatu emas miliknya akan dirawat dengan baik Setelah berpikir panjang, Salenkov akhirnya menerima tawaran itu Tak hanya sepatu emas yang Salenkov jual, beberapa aset lainnya juga ia juga untuk menyambung kehidupan Demikian kisah sedi top skor Piala Dunia 1994 yang terpaksa jual sepatu emasnya buat bayar utang Terima kasih telah menonton!